Pembangsaan pertandingan yang perlu dikawasi adalah soal pemerintahan dan peluang. Sebenarnya kalau kita lihat pemerintahannya jawab lebih baik pada saat kita dibuat 10 malah pemerintahan ini. Mungkin belum sampai level pada saat kita mengalahkan Australia, kita mengalahkan jauh dari Indonesia, kita mengalahkan dikoyang. Ini adalah seperti yang dikatakan saat ini tadi. Pertama itu agresifitas adalah pemerintahan. Kita mengusah jalan yang penting. Bahkan kalau kita taruh bola di tenak di antara dua pemain tiram itu mereka seperti bingungan bahwa kita mau seperti apa. Mungkin penyakitannya yang masih lama adalah kita tidak kirim di gimana, kita sudah umur-umur. Tapi dapat peluang lagi, walaupun peluangnya tidak terlalu rapunan untuk kita lakukan yang kedua. Itu tidak kita lakukan. Ini yang kemudian tiram perlahan bangun, kemudian mereka benar-benar dapat tahu kelemahan kita adalah pertamakan yang terlumah di depan. Pertama, kita akan berkata dari mencoba untuk sini. Tapi krosen-krosen ini terus di arah walaupun bola tetap datang dari keempat juga ya. Meski terhenti di juara 4 karna-kara dari Irak ke Pian Asia U23, Indonesia masih menjadi keluar maju ke olimpiade Paris. Asal menang dalam play-off melawan wakti Afrika, Bindia, yang pertandingannya di gelar 9 Mei nanti. Menurut legenda timnas Indonesia, Tumya Sandi, pemain Afrika dengan patut diwaspadai, kita akan memiliki fisik yang kuat. Meski demikian, timnas Indonesia memiliki keunggulan, yakni dalam kecepatan. Selama saya aktif menjadi pemain, mungkin sudah berapa kali bersama dengan kita yang tidak. Dan melatarakan mereka mempunyai fisik yang kuat. Yang kuat dan mereka juga... ...dekriminasi di lapangan juga... ...teratus itu sahas levar sini MINisc nah씩 Kukuhnya 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 Kukuh Kukuhnya Tunggu kamarnya dan sehingga ayo kukul ya ayo 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 ayo